Halo kokis, nah yang sudah kalian request nih tentang penyakit aeromonas kali ini kita akan membahas nih bagaimana sih cara menanganinya dan juga harus tahu penyebabnya dan pada kesempatan kali ini pun kita membahas double ya guys dimana ikan tersebut sedang mengalami swim bleeder juga jadi aeromonas plus swim bleeder kenal lebih dalam ikan maskokimu disini kita tambah wawasan yuk oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat weekend guys nah kali ini kita akan membahas tentang aeromonas dan juga swim bleeder penyakit double ini kita akan tangani secara real dan berikut tentang hasilnya juga bagaimana cara karantinanya kita langsung aja bahas yuk nah sebelum kita membahas tentang cara mengobatinya kita harus tahu dulu nih apa penyebabnya dan juga apa ciri-cirinya nah oke untuk penyebabnya sendiri disebabkan dari bakteri ya guys bakteri ini muncul karena kualitas air kalian tidak baik tentunya kalian tidak bisa menjaga kualitas air butek dan juga banyak penyakit nah dari situlah timbul bakteri aeromonas hydrophilia bakteri ini memang dikenal sangat berbahaya bagi ikan kita ya guys karena jika tidak langsung disembuhkan akan menyebar ke seluruh tubuh ikan tersebut untuk ciri-cirinya sendiri nah kalian bisa langsung lihat aja guys terdapat seperti luka atau borok di bagian badan ikan dan sebenarnya bukan hanya di bagian badan sih bisa saja terjadi di kepala atau yang lainnya intinya untuk masalah ikan ini berawal dari menurunnya imun ikan kalian jika imun kalian imun ikan kalian turun tentunya akan mudah terserang penyakit ya guys bagaimana sih caranya meningkatkan imun pada ikan kita tentunya kalian juga harus memberikan pakan yang bernutrisi dan juga rajin-rajin nih dalam merawat air sekiranya air kalian sudah buruk harus cepat diganti ya guys contohnya kayak gue waktu itu udah sekitar 1 bulan lebih tidak ganti air karena ditinggal pulang kampung dan ternyata balik-balik ada penyakit aeromonas tanpa berlumah-lumah lagi kita langsung aja yuk bahas tentang cara penyembuhannya yaitu karantinanya ya guys yang pertama kalian harus siapkan adalah wadah dan juga aerator full kalian harus setting airnya ke dalamannya setinggi badan ikan aja nih guys loh kenapa hanya setinggi badan ikan sih bang karena kita sedang membahas aeromonas plus swim bleeder ya guys swim bleeder jika kalian isi airnya terlalu tinggi tentunya ikan kalian akan sulit mengambil oksigen dan juga ikan kalian tidak akan sembuh-sembuh dari swim bleedernya nih guys oke lanjut kita masukkan garam ikannya ya guys garam ikan ini memang sangatlah baik untuk ikan yang sedang membutuhkan kesehatan ya guys karena garam ikan mampu membunuh bakteri-bakteri dan juga mengurangi penyakit-penyakit yang ada pada air dan juga ikan tentunya untuk takarannya seberapa banyak sih bang untuk takarannya sebenarnya sih ada hanya 1,5 sendok untuk 20 liter air tetapi jika kalian ingin pakai kira-kira intinya gak apa-apa sih yang penting jangan terlalu banyak ya guys lalu siapkan metalin blue nah metalin blue ini juga sangat baik untuk kesehatan ikan karena mampu mengobati banyak sekali penyakit dari membasmi jamur atau membasmi bakteri-bakteri ini pun sangat baik dan kita gunakan disini hanya 3-5 tetes aja ya guys jangan terlalu banyak karena air yang ada di wadah tersebut juga tidak terlalu banyak jadi cukup sekiranya airnya terlihat biru saja jangan sampai pekat banget ya oke lanjut kita tambahkan luka stop nah untuk luka stop ini memang sangatlah baik untuk menyembuhkan luka-luka pada ikan guys luka stop ini sudah gue pakai dari pertama kali memelihara ikan maskoki nah kita berikannya berapa banyak sih kira-kira nah untuk berikannya hanya 5-10 tetes aja guys yang penting warna hijaunya sudah merasuki ke dalam air atau mampu merubah air menjadi warna kehijauan ya guys sebenarnya untuk warnanya sendiri agak kekuningan karena kuning campur dengan biru dari metalin blue menjadi warnanya hijau seperti ini nih guys nah untuk sudah dicampur seperti ini tunggu sejenak sekitar 5 menit lalu masukkan ikan kalian secara perlahan ya guys oh iya selama karantina kalian juga jangan memberikan makan pada ikan kalian ya guys karantinanya berapa hari sih bang untuk karantinanya kalian bisa menggunakan 2-3 hari jadi sebelum karantina diusahakan sudah makan dulu ya guys ikannya jadi kuat untuk melakukan karantina dan karantinanya sendiri kalian juga harus memposisikan ikan pada posisi yang benar ya guys jangan terbalik seperti itu tuh nah kalau gue sendiri sih biasanya untuk mengganjal ikan supaya posisinya sempurna pakai aksesoris yang ada di aquarium nih guys nah diganjal seperti itu dilakukan hanya sehari kok tidak lama-lama biasanya hari keduanya ikan tersebut langsung membaik sudah tidak terbalik lagi ya guys intinya untuk pakai alat bantu ini hanya gunakan 1 hari saja ya guys oke kita masuk ke hari yang kedua ya guys dimana sudah 24 jam karantina berlangsung pada ikan kita nih nah untuk posisi swim bledernya sendiri coba kalian bisa lihat sendiri ya guys ternyata sudah lumayan membaik tidak terlalu terbalik ya guys dan berenangnya pun sudah mulai agak-agak seperti biasa nih nah kita akan cek bagaimana sih luka yang terjadi pada ikan tersebut seperti yang kalian bisa lihat sendiri lukanya sudah cukup membaik ya guys dimana yang sebelumnya cukup parah sekarang sudah agak mendingan nih guys berarti karantinanya sudah lumayan berhasil ya guys nah untuk hari kedua pun ada yang harus kalian lakukan nih apa sih bang yang harus kita lakukan dalam karantina tersebut nah kita akan melakukan water change kita kurangi 50% ya guys dimana untuk membantu kesehatan air yang sangat mempengaruhi ikan kita yang sedang sakit tentunya ya guys untuk cara menguranginya cukup dengan menggunakan wadah lain atau gayung juga bisa ya guys kalian kurangi airnya kalian buang dan lalu kalian ganti dengan air yang baru oh iya buat kalian yang baru datang atau baru melihat video kami selamat datang dan juga selamat bergabung ya guys jika kalian ingin menambah wawasan tentang ikan maskoki ke depannya bersama kami kalian bisa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar memudahkan kita untuk bertemu di kemudian hari ya guys kita akan selalu menciptakan suasana saling berbagi ilmu di dalam kolom komentar video-video yang kami upload setiap hari Rabu, Sabtu dan juga Minggu ya guys untuk tayangnya adalah jam 11.30 waktu Indonesia Barat oke lanjut setelah mengganti air atau menambahkan air baru jangan lupa tambahkan pula garam ikan metalin blue dan juga luka stopnya ya guys untuk takarannya sedikit saja kurangi separuh dari takaran awal saat mulai karantina hari pertama ya guys jadi misalnya kalian memberikan pada hari pertama 5 tetes dan hari kedua ini hanya memberikannya 3 atau 2 tetes saja ya guys oke lanjut memasuki hari kedua full ya guys dimana sudah 48 jam kita karantina nih guys bagaimana hasilnya dan ternyata ikannya sudah normal kembali ya guys jadi sudah siap rilis ke dalam kolam sebelumnya atau kolam utama kita nih guys oke langsung aja kita ambil dan kita masukkan hmm bagaimana dia aktifnya ternyata sudah mulai terlihat biasa ya guys ya kalau misalnya dia masih agak-agak kurang aktif wajar karena dia baru selesai opnam ya guys intinya tunggu satu hari lagi untuk bisa melihat ikan tersebut kembali normal ya guys seperti yang kalian bisa lihat untuk lukanya sudah 90% sembuh dan juga untuk berenangnya sudah tidak terbalik lagi ya guys jadi untuk ikannya sudah dikatakan bisa kembali kepada kolam utama dan yang terakhir setelah ikan kalian sembuh kalian juga harus memberikan pakannya yang cukup bernutrisi ya guys agar ikan kalian kembali pulih secara cepat oke bagaimana dengan penjelasan tadi cukup singkat dan juga cukup mudah untuk dilakukan ya guys jadi buat kalian yang merasakan penyakit pada ikan kalian tidak usah panik ya guys tinggal lakukan hal yang seperti tadi dan lalu untuk episode selanjutnya kita akan bahas tentang pakan kita akan upgrade pakan nih guys lah kok upgrade sih bang ya iyalah upgrade karena pakan yang sebelumnya sekiranya kurang nutrisinya kita akan tambahkan nutrisinya nih guys bagaimana cara buatnya oke kita akan bahas di video selanjutnya ya guys kita sudahi dulu video ini sampai jumpa pada video selanjutnya salam story fish assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian yang udah nonton sampai akhir gue ucapkan terima kasih banyak ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax